Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam damai semuanya Selamat datang di channel Ekyo Media Greget, greget, dan greget Kali ini kita akan bahas scan gambar terbaru Beserta data-data terbaru dan terupgrade Dari si Raja Kamen Rider Heisei Form si Wagamau Kamen Rider Grenzio Oke, sebetulnya memang dari beberapa bulan yang lalu Gambaran mengenai wujud Grenzio ini Sudah muncul dan membuat geger jagat toku fans Terlebih para fans Kamen Rider Banyak yang nyinyir mengenai form finalnya si Zio ini Sebelumnya kami hanya ingin menyampaikan Bahwa unek-unek atau opini kami mengenai wujud dari Kamen Rider Grenzio ini Hanya pendapat secara subjektif Ditekankan sekali lagi bahwa suka dan tidak suka itu hal yang relatif Kita bebas menyampaikan pendapat kita Asal jelas alasannya apa Jangan bilang gak suka atau suka tapi gak tahu alasannya apaan Mari sampaikan opini secara bijak dan baik Oke, pertama-tama kita jelasin dulu fakta mengenai Kamen Rider Grenzio Dengan update sampai tanggal 29 Mei Sejauh ini dulu ya Disini tertulis bahwa Kamen Rider Grenzio adalah bentuk terakhir atau form final Zio Yang diakses dengan menggunakan Grand Zio Ridewatch Oke, Sogo menggunakan kekuatan dari 20 Kamen Rider Heisei Ini yang jadi kelihatan rame banget dan terlihat sumpek pada form Form Grand Zio ini berisikan patung-patung dari semua Heisei Kamen Rider Ini dihiasi di sekujur tubuhnya Grenzio Dengan patung Zio-nya sendiri yang dibuat menyerupai mahkota berada di bagian helm Atau kepalanya Zio ya Dalam bentuk ini, Zio memiliki akses ke semua senjata Legend Rider Seperti yang diperlihatkan Oma Zio juga Dia juga dapat memanggil Legend Rider utama dalam bentuk apapun yang diinginkannya Hanya dengan mengetuk patung yang sesuai Patung yang berada di badannya itu Tuh, keren kan kalau dari segi kekuatan Dapat memanggil Legend Rider dalam bentuk apapun Kita garis bawahi Ada apa? Apa yang salah dengan kekuatan Kamen Rider Grenzio? Jawabannya adalah Gak ada Gak ada yang salah dari segi kekuatan Yang jadi bahan ribut Tokupen selalu apa? Nah ini nih Mereka ngerebutin bentuk formnya Kamen Rider Grenzio Bentuk formnya ya Dan meski ternyata banyak orang juga yang berkata bahwa form ini lumayan bagus dan terlihat agak mewah Tapi kalian tidak bisa membohongi diri Bahwa kalian pasti kaget ketika pertama kali melihat form ini kan? First impression yang kita lontarkan juga kebanyakan bilang Apaan nih? Ini kok rame banget? Bahkan kita pernah lihat komentar lucu-lucu dari temen-temen fans Toku semua Yang bilang kayak Gak sekalian aja tuh ditempelin SHF di armor Atau ini sih kok kayak tokomainan? Dan masih banyak lagi komentar lucu-lucu Ini terjadi sama kayak first impressionnya pas liat build genius Kembali lagi bahwa suka gak suka adalah hal yang relatif Kami mencoba mengkritisi piswa dari form Gio ini langsung ke hal negatifnya terlebih dahulu Dan bagi kami fitur patung Gio yang dimaksudkan sebagai mahkota di bagian helm Sangat mengganggu dari segi piswa Toh helmnya form Oma Gio saja masih terlihat sangat kuat Tanpa diembeli sebuah mahkota atau bentuk yang terkesan berlebihan Bahkan kami rasa masih lebih bagus helmnya form Gio 2 Ada beberapa pendapat lucu dari teman-teman semua Yang kami sendiripun agak setuju dengan pendapat mereka Seperti bentuk kepala atau helm Kamen Rider Grand Gio ini Lebih terlihat seperti hiasan kepala para penari Thailand Ada yang bilang kayak puncak Candi Borobudur Ada yang bilang kayak mahkota Tongshanchong dan lain-lain lah pokoknya Ya dan itu tadi hanya komentar lucu-lucuan saja lah Ngomong-ngomong kita kembali ke topik pembicaraan Dan disini sangat ketara sekali form Kamen Rider Grand Gio ini Apabila dilihat dalam posisi depan Tapi tidak afdo rasanya jika kita hanya membicarakan hal negatifnya saja Hal positif dari form ini adalah Mungkin karena sudah terlihat maksa di bagian kepala Ketika kita beralih melihat bagian armor dada dari Kamen Rider Grand Gio ini Terasa seperti lumayan bagus lah Tidak seperti scan pertamanya yang terbit pada bulan Februarian Scan terbaru ini terbilang cukup baik Di bagian dada ada figur dari Kamen Rider Beacon Di posisi tengah ya Sebagai Kamen Rider ke-10 era Heisei Terus di pinggir-pinggirnya ada figur dari Kamen Rider Kiva Build, Den-O, dan X-I Di bagian tangan ada figur Kamen Rider Double Ada Kuga dan lain-lain Sampai di bagian kaki ada Kamen Rider Drive Gaim, Blade, Hibiki, dan lainnya Pokoknya ke-20 patung atau figur Kamen Rider Heisei Ada di formnya Grand Gio Nah setelah kita melihat bagian depan form Kamen Rider Grand Gio Yang rame banget segala ditempel-tempel itulah Sangat berbanding terbalik apabila form Kamen Rider Grand Gio ini Sedang menghadap ke belakang Di bagian belakang jadi keliatan kosong Entah kenapa ya Apa mungkin karena ada jarak gap yang jauh Dari terlihat rame di bagian depan Jadi sepi di bagian belakang ya mungkin begitulah Namun entah mengapa kami jadi teringat form bagian belakangnya Kamen Rider Blade King Form Gak cuma bagian belakangnya aja sih Dari tadipun kami lihat Kamen Rider Grand Gio pun memang keinget Blade King Form Strukturnya yang memang agak-agak mirip Selain King Formnya Blade Kami juga jadi teringat struktur kepalanya Kamen Rider Ghost Grateful Damacy Agak mirip juga disitu Selain struktur badan form Kamen Rider Grand Gio saat terlihat diam Alias cuma berdiri hadap depan, pinggir, belakang Pada scan selanjutnya terlihat bahwa Kamen Rider Grand Gio Sedang menebas Another Deno di sebuah tempat yang mirip dengan lapangan Dan kami lumayan takjum Disitu Grand Gio terlihat tidak ringki atau tidak terganggu dengan armornya Saat mengayunkan pedang Ya memang gak bakal ringki Karena formnya juga udah dipikirin jauh-jauh hari Namun tetap saja kalau kita compare dengan form depan tadi Gak ada yang nyangka akan terlihat cukup luas lah Masih di scan yang sama Kita disitu bisa lihat bagaimana Kamen Rider Grand Gio Memanggil dan menyuruh form Kamen Rider Gaim Dan Grand Gio juga memakai senjata Full Bottle Buster Kepunyaannya si Kamen Rider Build Di potongan gambar scan sebelumnya juga diperlihatkan Bagaimana Kamen Rider Grand Gio memanggil form Build dan Kuga Kalau pendapat kami mengenai Grand Gio Red Watch sih oke-oke saja Dimana disitu terlihat sebuah Red Watch berwarna emas tersebut Dikelilingi oleh figur 19 Red Watch Mini dari Legend Rider Terlihat bagus dan cukup mewah Dan untuk urusan warna form Kami rasa warna emas yang diadaptasi oleh Kamen Rider Grand Gio ini Cenderung terlihat simple dan lebih terduh Tidak terlalu ngejereng seperti form emasnya Kamen Rider X8 Hyper Muteki Untuk poin ini kami juga biasa-biasa saja Ya cukup lah Nah mengenai kekuatan Belum banyak yang kami ketahui mengenai hal ini Karena memang belum keluar juga formnya Apalagi membahas mengenai angka dan detail kekuatan dari Kamen Rider Grand Gio ini Namun petunjuk mengenai kekuatan si Grand Gio ini sudah diperlihatkan Melalui beberapa potongan gambar dari scan tadi Seperti saat Kamen Rider Grand Gio memanggil Rider dan senjata dari Rider lain Dan di salah satu scan ini nih Diperlihatkan hal yang cukup menarik Dimana Kamen Rider Grand Gio menyerbu Another Dan O Disitu terlihat jelas bahwa Kamen Rider Grand Gio Secara bersamaan memanggil formnya Kamen Rider Kuga Rising Pegasus Empat formnya Oz Gatakiriba Build Genius Form dan Suika Armornya Kamen Rider Gaim Jujur sih ini sangat keren ya Nah gimana nih obrolan singkat Kitalah ngobrol-ngobrol tentang Grand Gio ini Dan kembali ya kami sampaikan bahwa Unek-unek atau opini kami mengenai wujud Kamen Rider Grand Gio ini Hanya pendapat secara subjektif kami saja Ada orang yang awalnya tidak suka Pas ternyata wujudnya overpower jadi suka Ada pula yang sebaliknya jadi gak suka Itu bebas gimana kalian Namun tetap bagian helm Grand Gio itu aneh Oke Tapi untung gak separah helm Gio di Kate Armor sih Ya karena suka dan tidak suka itu kembalilah Itu hal yang relatif Kita bebas menyampaikan pendapat kita asal jelas aja alasannya Jangan bilang gak suka atau suka tapi gak tau alasannya Tapi ya langsung berkoar-koar gitu lah Mari sampaikan opini secara bijak dan baik oke Mungkin segitu saja dulu flash news atau bahas-bahas dadakan kali ini Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar mengenai opini kalian terhadap Grand Gio Cukup sampai disini dulu video kali ini ya Assalamualaikum Assalamualaikum